Aparat kepolisian membeberkan kronologi penemuan mayat pria di sebuah hotel kota Gorontalo pada Kamis 7 Desember 2023. Menurut Kapolsek Kota Utara, Ibtu Fredy Jasin, pihaknya mendapatkan laporan dari warga bahwa terdapat seorang pria parubaya meninggal dunia di teras tersebut. Fredy mengatakan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, mereka mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang meninggal dunia di hotel. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung menuju ke tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengecek keberadaan dan kebenaran seorang yang meninggal dunia tersebut. Sampai di lokasi bahwa kebenaran seorang pria meninggal dunia di depan hotel tersebut benar adanya. Kemudian aparat kepolisian yang dibantu oleh tim Inavis Porresta Gorontalo Kota mengidentifikasi fakta-fakta keberadaan mayat tersebut yang posisinya terbujur kaku di atas kursi depan hotel tenteram. Fredy juga mengatakan setelah melakukan identifikasi dan menanyakan ke keluarga korban, ternyata korban memang sempat menginap di hotel ini semalam dan memang korban sempat mengalami sakit. Sementara jenazah telah dibawa ke rumah sakit Alisabu untuk dilakukan autopsi luar dan identifikasi lebih lanjut. Fredy menambahkan untuk sementara penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan dan sekarang masih dilakukan autopsi di rumah sakit Alisabu. Tadi sekitar pukul 10 kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang meninggal di hotel tenteram. Jadi setelah mendapatkan informasi itu kami langsung turun ke TKP untuk mengecek kebenaran informasi itu. Setelah kami wawancara dengan keluarganya bahwa yang bersangkutan sempat nginap tadi malam disini dan berdasarkan keterangan dari keluarga yang bersangkutan juga sakit. Jadi untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan, untuk proses selanjutnya kami masih lakukan ini. Tapi mau diotopsi juga. Untuk sementara kami otopsi luar di Alisabu. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.